. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, guncangan perekonomian dunia yang terjadi saat ini bukanlah kaleng-kaleng. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, memiliki peranan penting untuk bisa meredam guncangan yang terjadi. Terlebih, guncangan ekonomi global diproyeksi akan berlanjut di tahun depan, bahkan lembaga-lembaga internasional memprediksi bakal terjadinya resesi global di 2023. Menarik untuk didalami mengenai APBN 2023, menjawab tantangan-tantangan masyarakat dan ekonomi yang continuously under a lot of shock terus mengalami goncangan. Shocknya ini bukan shock kaleng-kaleng istilahnya, shocknya itu gede banget, ujar Sri Mulyani dalam seminar Strategi Capek Ekonomi Kuat dan Berkelanjutan di Tengah Risiko, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Ia memaparkan, ekonomi global sempat tertekan akibat pandemi COVID-19, namun ketika mulai terjadi pemulihan malah justru diperhadapkan guncangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Kini dunia sedang menghadapi krisis pangan dan energi, lonjakan inflasi, dan tren kenaikan suku bunga acuan yang melemahkan perekonomian. Di sisi lain, dunia juga dihadapkan persoalan perubahan iklim yang berdampak pada perekonomian, khusunya pada produksi pangan. Maka di tengah guncangan-guncangan itu, APBN harus mampu memainkan peran sebagai peredam guncangan atau shock absorber agar perekonomian tetap kuat dan berdaya tahan. Terima kasih telah menonton!